Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan kajian ilmu sul-fiqih ya dari matan al-warokot Insyaallah di kesempatan kali ini kita masuk di pembahasan an-nahyu larangannya padahal barangkali mau dibaca dulu matannya hebat an-nahyu istidak 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 al-tarqi bil-kawli Mimani wa duna dunahu al-sabih lil-wujubi waya-waya dulu-waya dulu anak Fasadil mungi mani watarudu wataridu wataridu enggak enggak pakai tas dari warodaya dipuat wataridu wataridu siwatu sebetul Amri walmurodi walmurodu walmurodi walibahatu awtadidu awit tadidu awit tadidu awit tadidu awit taswi ataswiat awit tadidu awit tadidu awit tadidu ibu iya anahi ularangan ya jadi ini kebalikan dari al-amru ya perintah jadi bagaimana kita menyikapi ketika di dalam nas ya baik al-quran atau hadis ya terdapat larangannya anah yu ya apa itu anah yu ya di sini didefinisikan istid'aud tarqi menuntut untuk meninggalkan istid'aud itu sama dengan tolabu ya tolabu tarqi bilkowli ya dengan ucapan mimman huwadunahu ya dituntutnya itu dari yang dibawahnya iya yang dituntutnya itu dari yang dibawahnya jadi larangan itu dari apa atau dalam bahasa lainnya alawazil isti'la ya ya jadi yang menuntutnya itu itu lebih posisinya lebih tinggi gitu ya dari atas ke bawah sama dengan perintah ya menjadi memberi yang namanya yang memerintahkan itu dari atas ke bawah begitu juga larangan ya yang melarang itu artinya atasan gitu ya kepada bawaan kalau dari bawah ke atas ya itu bukan larangan ya itu permohonan gitu kan kepada Allah itu doa ya bilkow dengan ucapan jadi harus ada ucapan ya harus ada lafad ya sebut larangan sebetulnya sampai sini juga udah cukup sebagai definisi dari anah yu ya larangan ya karena alasabi ril wujub ya secara wajib atau dalam bentuk wajib sebenarnya ini salah satu petunjuk dari larangan itu atau petunjuk asal ya secara pengertian sebetulnya larangan itu adalah menuntut meninggalkan dengan perkataan dari yang dibawahnya itu sampai situ sudah cukup karena nanti larangan itu ada yang menunjukkan kepada wajib ya menunjukkan kepada sunnah ya bahkan nanti yang mubah pun bisa ada ya dari larangan itu ya tetapi memang secara asal ya dia menunjukkan wajib ya apa namanya menunjukkan kalau disini maksudnya wajib alasabi ril wujub artinya mesti untuk ditinggalkan jadi mesti ditinggalkan atau berarti haram untuk dilakukan ya nah sehingga ini menjadi kaidah al aslu filnahi litahrimi ya kaidahannya itu asal dari larangan itu menunjukkan haram ya asal dari larangan menunjukkan haram ya sama seperti halnya perintah yang perintah secara asal menunjukkan wajib karena memang ada banyak dari dalil ya ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan wajib untuk memenuhi perintah Rasul begitu juga ada ayat-ayat ya nas-nas yang menunjukkan bahwa larangan itu ya harus ya ditinggalkan di taati bahkan dengan ancaman maka ini menunjukkan haram secara asal ya misalnya di surat Al-Asr ya sebagaimana disitu juga ada tunjuk untuk melaksanakan perintah ya ya perintah untuk mengikuti perintahnya dan apa yang ia larang anu darinya kepada kalian ya maka hindarilah ya kemudian misalnya dalam hadis juga disebutkan kalau tidak menghindari atau tidak menjauhi apa yang dilarang ya itu menyebabkan kepada kecelakaan ya misalnya hadis abu hurairah di Allah wa anu dari Nabi SAW bila bersabda ya da'u lima tarok tukum tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian inna ma'ahlaka menkana qablakum hanyalah yang mencelakakan orang sebelum karena soaluhum ya bertanya mereka wahtilafum ala anbiyaihim berselisihnya mereka terhadap Nabi-Nabi mereka fa'idana ha'itukum ansya'in pajutan ibu maka apabila aku larang kalian dari sesuatu maka jauhilah wa'idha amartukum bi'ambrin fa'atum minhum masya'atukum apabila aku merintahkan kalian dengan suatu perintah maka lakukanlah sekemampuan kalian mutafakun alaih ya itu kan jangankan dari Allah dari manusia pun ketika misalnya ada seorang Tuhan yang memerintah kepada budak atau yang melarang kepada budak dari sesuatu ketika dilanggar misalnya larang itu tentu dia akan marah dan bisa memberikan hukuman itu manusia apa lagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang kuasa yang lebih lagi harus didengar dan ditaati gitu ya itu diantara dalil yang menunjukkan bahwa larangan secara asal itu menunjukkan haram atau disini wajib untuk ditinggalkan wajib untuk ditinggalkan berarti haram dilakukan baliknya dan menunjukkan dan menunjukkan rusaknya yang dilarang jadi sebetulnya ini bisa diambil sebagai kaidah jadi tadi kaidah yang pertama kecuali ada dalil yang memalingkan atau ada dalil yang menyelesihinya yang memalingkan dari hukum asal yaitu haram itu kaidah pertama nanti dipalingkannya ke hukum apa saya nanti yang berikutnya kemudian yang kedua disini dikatakan menunjukkan kepada rusaknya yang dilarang jadi sesuatu yang dilarang itu menunjukkan bahwa yang dilarang itu ada kerusakan disana ada kemadaratan dikatakan 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 bahwa apakah apakah suatu yang dilarang kalau dilakukan itu menjadi rusak atau batal artinya tidak sah atau memang ada sisi yang masih dianggap sah dikatakan dikatakan dari larangannya itu apakah larangannya tertuju kepada zatnya secara langsung atau memang pada sifat tertentu kalau pada zatnya maka dia tidak sah misalnya larangan jual-beli jual-beli yang dilarang jual-beli yang dilarang menjual hal-hal yang diharamkan menjual-beli homer ya itu kan jelas jadi jual-belinya itu sendiri diharamkan maka ketika ada orang jual-beli homer maka tidak sah jual-belinya jadi ada batal disitu ada fasad kerusakan jadi transaksinya itu rusak tapi kalau dilarang yaitu pada kondisinya pada kondisi tertentu nah ini masih ya ada sebenarnya perbedaan pendapat ada yang mengatakan masih sah ininya ya cuman dia melakukan suatu hal yang haram ya seperti ini yang menjadi perbedaan para ulama misalnya sholat di tempat yang digosop tempatnya itu dari lembaga subah jadi bukan milik dia tempat itu tapi hasil menggosop dari orang mencuri itu mengambil tanpa hak jadi misalnya dia mencuri rumah jadi di dalam rumah itu sholat rumahnya kan itu haram menempati itu haram karena bukan milik dia lalu dia sholat di dalam apakah sholat karena dia melakukannya di tempat yang haram yang bukan milik dia ada yang mengatakan tetap sah walaupun dia melakukan satu keharaman jadi di tempat yang bukan milik dia nah ini sebetulnya masih dianggap sholatnya cuma dia haram mendapatkan dosa karena menempati yang bukan hak dia jadi dari satu sisi sholatnya saya tapi di sisi lain dia berdosa ya itu kan jadi tidak secara langsung tidak secara zatnya yang dilarang itu di pembahasan di di taisir itu ada rincian contoh hadisnya itu misalnya ada larangan kalau dikemandangkan ya panggilan ya azan untuk sholat jumat itu adalah larangan jual-beli nah pertanyaannya kalau misalnya ada orang melakukan transaksi jual-beli ketika azan jumat apakah sah atau tidak itu jual-belinya kalau ada panggilan azan untuk sholat jumat ya bersegera kan gitu untuk datang sholat jumat dan tinggalkanlah jual-beli ya apakah kalau ada orang yang transaksi jual-beli ya apakah transaksinya itu sah atau katina sebetulnya titik tekan yang ada dalam perintah itu kan agar melakukan sholat jumat artinya kan bukan hanya jual-beli saja yang dilarang semuanya gitu semua hal yang menghalangi orang untuk melaksanakan sholat jumat maka itu dilarang ini hanya salah satu contoh saja jual-beli itu ya nah yang contoh seperti ini ini tidak tidak membuat batal ya disini katakan suatu yang diluar darinya nah dia menuntut adanya dosa karena memang ada larangan tetapi tidak menuntut adanya kerusakan ke batalnya ya jadi tetap sah dan dampaknya bisa dihasilkan ya artinya sah gitu ya nah jadi karena larangan dari jual-beli disini bukan menjadi maksud utama ya tetapi maksudnya adalah larangan dari orang meninggalkan sholat jumat karena tadi bukan larangannya bukan tertuju ke jual-belinya sebetulnya ya tapi larangannya adalah untuk tidak terlewat dari sholat jumat ya karena kan walaupun dia tidak jual-beli tapi melakukan yang lain gitu tidak sholat jumat ya sama sehingga maksud dari larangan jual-beli itu kan adalah untuk bisa menghadiri jumat ya sehingga kalau ada orang yang tetap melakukan jual-beli ketika sudah ada panggilan azan ya dia berdosa karena terkena kan larangan ini berdosa tetapi jual-belinya tetap transaksi jual-belinya tetap besar ya artinya dengan transaksi jual-belinya itu kan maka di berlakukanlah dampak dari jual-beli itu apa dampak dari jual-beli ya berpindahnya ke pemilikan yang tadinya barang itu milik pembeli berpindah ke pemilikan jadi apa penjual berpindah kepada pembeli begitu uangnya uangnya berpindah dari pembeli kepada penjual artinya si pembeli dia itu sah memiliki barang tersebut begitu juga penjual sah memiliki uang tersebut karena sudah menjadi haknya itu artinya jual-belinya sah jadi disebut sah itu kan seperti itu jadi jual-belinya tetap sah cuman dia melakukan keharaman tidak memenuhi tadi dipanggilan Allah untuk bersegera melaksanakan sholat jumat dia malah melakukan transaksi jual-beli begitu juga misalnya disini dikatakan tidak ada sholat ketika dihidangkan makanan dan juga ketika dia menahan dua akhbasan dua yang apa ya dua hal yang najis yang akan keluar dari orang maksudnya adalah buang air kecil dan buang air besar jadi ketika orang itu kebelet ingin kencing maka dia harus segera buang jangan ditahan ketika sholat itu nah ini kan secara lafatnya adalah larangan dari sholat ketika sudah hadirnya makanan dan dan juga ketika orang itu menahan kencing dan buang air besar ya nah ini apa maksud larang dari ini apakah kalau orang kemudian melaksanakan sholat dalam kondisi seperti itu apakah tidak tidak sholat jadi maksud dari larangannya tidak sebetulnya tidak tertuju kepada larangan sholat tapi agar sholat itu lusuh tidak terganggu oleh makanan benar begitu ya tidak jadi ketika ada teridak makanan pas sholat itu jadi terbayang bayang makanan itu apalagi dalam kondisi lapar kan gitu ya atau kalau orang yang tadi nahan ya kebelet jadi tidak khusyuh kan ya jadi bisa mengganggu sholatnya mengurangi kehusuhan ya tapi khusyuh itu sendiri kan bukan syarat sholat bukan syarat sahnya sholat khusyuh itu khusyuh itu apa namanya relatif ukurannya itu kan beda-beda makanya tergantung ya ketika orang semakin khusyuh semakin besar ketika sholat itu ya bukan ukuran sahnya sehingga kalaupun misalnya dalam kondisi seperti ini maka sudah hari tepi dia sholat apalagi kalau jadi melarangin ini kan tidak mutlak harus memang harus ditinggalkan gitu ya karena ini punya maksud tersendiri ada ilatnya ada alasan hukumnya ya jadi maksudnya kenapa melarang begini ya jadi kalau misalnya orang bisa terhindar dari terganggu kehusuan ya dengan sudah hadirnya makan ini tidak masalah gitu ya dan tidak berpengaruh kepada saat tidaknya sholat jadi selama tidak melakukan atau terkena hal-hal yang membatalkan sholat ya tetap sah sholat jadi menahan pipis gitu tapi dia masih bisa masih bisa melanjutkan sholat ya tetap sah sholat kecuali kalau datang yang membatalkan kan nah itu berarti batal jelas tapi kalau selama dia kuat ya tidak ada tidak muncul hal-hal yang membatalkan ya maka tidak batal ya jadi secara asal walaupun secara asal dikatakan bahwa larangan itu secara mutlak ya kalau tidak ada korina dia menunjukkan kerusakan ya yang dilarang tersebut kecuali ada dalil tadi yang menunjukkan kepada tidak batalnya nah ini sesuai dengan hadis rasul salam yang mengatakan siapa yang mengadakan dalam urusan kami yang tidak ada perintah maka dia tertawa secara asal begitu ya nah kemudian disini dikatakan watar ilu sigatul amri wal muradu bihi al-ibah dan datang ya atau terdapat ya sigat redaksi bentuk lafad sigatul amri ya ini ini perintah ya balik lagi ke perintah ini pembahasannya yang dimaksud adalah ibaha boleh awit tahdi dia atau ancaman awit taswiyah atau menyamakan awit takuin ya atau dia merupakan perintah kauni bukan perintah syari jadi ini kembali ke perintah rumah bahasannya dan tentu larangan juga sama larangan juga sama jadi larangan itu ya secara asal menunjukkan kepada haram ya dan sigat yang paling utamanya yang paling jelas itu ya adalah dengan fi'il mutare mazum dengan lanahiyah ya sebagaimana yang kita tahu fi'il nahi ya dengan bentuk fi'il nahi larangannya itu ya misalnya la takfu ma lai salah kabih ilmu jangan mengikuti apa yang tidak kamu punya ilmu terhadapnya walatak robu zina walatak robu ma lariyati man gitu larangan larangan dengan bentuk seperti itu ya nahi si got nahi walaupun sebetulnya ketika kita membahas nahi itu kaitannya juga dengan pembahasan haram jadi pembahasan tentang hukum-hukum syariat ya hukum taklibi itu kan ada wajib ya sunnah haram makruh mubah itu sudah dipahas jadi kalau sygot tahrim itu dan juga sygot wajib misalnya itu kan lebih lebih banyak sebetulnya ya kayak wajib tidak hanya dengan bentuk perintah tapi juga ada dengan parodoh katabah atau kutibah begitu juga haram sygot haram kan bukan hanya dengan larangan ya bukan hanya ada dengan jelas harama kan mengharamkan gitu ya ada perintah untuk meninggalkan intahu fantahu kan gitu cuman itu secara lafat itu bukan larangan secara lafat yang disebut nahi larangan itu hanya dengan ini fiil nahi secara sigot sigot nahinya itu dengan fiil nahi saja fiil nahi itu kan asalnya filmudore filmudore yang dimasuki la nahia maka itu disebut sigot nahi gitu nah ada pun yang menunjukkan kepada haram ya itu bukan hanya dengan sigot nahi saja tapi banyak ya itu bagaimana yang sudah dibahas di pembahasan tentang hukum ya baik di pembahasan al-warokat juga di staisir ilmu sul-fiqir juga sudah dibahas misalnya dengan lafat tahrim secara langsung haromar riba haramkan riba meniadakan kehalalan falatahilulahu berarti haram tidak halal berarti haram nah yang ketiga sigot nahi itu tadi larangan ya tapi di pembahasan ini larangan itu juga dimasukkan ya dengan lafat nahinya sendiri yanha anilfasha melarang jadi dengan kata nahanya sendiri yanha anilfasha melarang dari fahisyah perbuatan kecil diarah dengan zajaro zajaro nabi al-zalik itu juga sama ya bentuk perintah untuk berhenti tadi ya intahu ya sigot fi il mudare yang dengan lanah ya tadi ada juga dengan layan bagi layan bagi tidak layak layas loh ya perintah untuk meninggalkan fajtanibu misalnya fa'tazilun nisa gitu kan ya ada lagi yang kalau mengerjakan itu akan diancam dengan siksaan baik di dunia ataupun di akhirat kalau di dunia kan hukuman hukuman had pencuri laki-laki berempuan fa'ta'u a'iliyakumah potonglah ya dua tangannya itu kan artinya kalau melakukan itu maka hukumannya begini itu menunjukkan haram ya azaniyatu azani fajlidu kula wahid minumah ya kemudian ancaman di akhirat juga dengan laknat banyak bentuk-bentuk redaksi dia disebut sebagai dosa disebut sebagai udwan permusuhan kezoliman perbuatan buruk kevasikan dan yang semisalnya menyamakan dengan hewan atau setan atau orang kapir orang yang rugi kayak misalnya orang yang mengambil kembali pemberiannya dia seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya jadi ketika disamakan dengan binatang berarti kan buruk perbuatan itu buruk artinya haram orang yang membajirkan itu saudaranya setan berarti membajir itu haram redaksinya itu jadi menyamakan orang yang melakukan perbuatan tersebut seperti perlaku setan hewan dan lain-lain atau dikatakan sama seperti orang kapir apa yang loyal kepada orang kapir maka dia sama dengan orang kapir bagian dari mereka orang yang memakai sutra di dunia dia seperti orang yang tidak punya bagian di akhirat seperti orang kapir dan sebagainya jadi bentuk-bentuk yang menunjukkan halam itu lebih luas tidak hanya dengan bentuk larangan secara khusus apalagi larangan yang paling jelas tadi hanya dengan pilnahi nah ketika apa namanya ada korina makanya kan tadi ada korina atau dari lain yang memalingkan dari petunjuk asal dari yang haram maka dia bisa bermakna lain misalnya mubah sama dengan perintah perintah juga kalau ada yang malingkan dia bisa jadi mubah nah sebetulnya kembalinya ke apa apakah kembali jadi mubah atau jadi apa kembali kembali asal jadi hukum asalnya itu jadi ada korina ya yang 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 malingkan dari hukum haram ya misalnya disini ada larangan sholat di bukan tempat untak ya menderumnya untak jadi tidak menunjukkan harap hanya makro saja berarti karena ada lain yang menunjukkan bahwa semua tempat itu bisa untuk dijadikan tempat sholat atau masjid selama tidak najis tidak ada kenajisan menunjukkan kepada kebolehan tapi ini sebetulnya yang dibahas perintah jadi perintah jadi kalau perintah itu ada yang menunjukkan kepada ancaman bukan untuk dilakukan misalnya apa namanya ayatnya itu ikmalu ya lupa lagi ikmalu masih hitung ya lakukanlah apa yang kalian mau gitu itu dalam ayat dikatakan kultama tahu ya bersenang senang lah ya ini kan bukan perintah untuk memang dilakukan tapi ancaman ta'adid ya bersenang-senang lah fain namasih rokum ilan nah sungguhnya tempat kembali kalian itu adalah ke neraka ya jadi kan orang kapir bersenang-senang ya melakukan berbagai macam dosa yang mereka bersenang-senang dengannya ya disini bukan berarti Allah membolehkan apalagi mengharuskan gitu untuk meni untuk berpoyak-poyak senang-senang ya tapi maksudnya adalah ancaman ya silahkanlah gitu kalian lakukan itu tapi nanti balasannya ya tempat kembali kalian adalah di neraka begitu juga siapa yang mau silahkan beriman siapa yang mau silahkan kapir bukan berarti disini perintah harus kapir atau boleh kapir siapa yang mau silahkan kapir Allah berarti membolehkan kapir tidak tapi ini ancaman jadi kalau kamu memilih ini nanti akan tahu akibatnya ada konsekuensinya itu namanya tahdid ancaman ya awit taswia atau menyamakan kalau yang pembolehan itu tadi kayak ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya perintah menunjukkan boleh berburu setelah selesai ikram maka berburu berburu itu hukumnya mubah tidak jadi wajib nah kemudian taswia menyamakan itu misalnya ketika di neraka nanti islauha masuklah ke dalam neraka fas tas biru bersabarlah bersabarlah janganlah kalian bersabar itu sama saja disini ini bukan perintah harus sabar atau jangan sabar karena sudah tidak ada gunanya lagi tidak mau sabar ketika disiksa di neraka jadi sama taswia menyamakan dua hal menyamakan antara melakukan ataupun tidak melakukan sabar ataupun tidak sabar sama saja ini namanya taswia takwin takwin ini perintah untuk kauni artinya ketika Allah mengatakan kun maka upaya kun jadi jadi ketika Allah memberintahkan ini ini adalah perintah kauni bukan perintah shania kalau perintah kauni itu pasti terjadi karena menunjukkan kekuasaan Allah tapi kalau perintah shania perintah syariat ya itu kan ada yang saat ada yang tidak karena sebagai ujian jadi kalau perintah kauni itu pasti terjadi kalau perintah syariat itu sebagai ujian karena ada orang yang menjalankan perintahnya ada yang tidak gitu ya nah ada bentuk perintah tapi kauni takwin contoh misalnya Allah mengatakan kuno kiradatan khusin jadilah kalian kerak-kerak yang hina ketika Allah mengatakan kuno itu kan perintah perintah ini bukan perintah syariat ya tapi perintah kauniah jadilah kalian kerak-kerak yang hina pasti terjadi ya karena merupakan kandak kekuasaan Allah begitu Allah itu pembahasan tentang nahi karangan ya sekaligus juga dengan perintah tadi nyambung lagi ada yang ditanyakan seputar larang ya contoh misalkan Omar pernah melarang janganlah kalian masuk pasar ketika tidak tahu bikin jual-beli gitu ya otomatis misalkan yang ketika kau streaming sebagian tidak tahu bikin jual-beli lalu masuk ke pasar saat ininya pasah enggak jual-belinya jangan padahal tidak tahu bikinnya dan saat sah jual-beli itu apa tadi ini jadi kan itu merupakan kebijakan di masa di Pak Umar Minhotop jadi bukan dari Sari bukan dari Sari bukan Nas itu kebijakan dari pemerintahan tentu kebijakan dari Oliva Umar Minhotop ada landasannya landasannya itu apa sih landasannya ya itu disebutnya Saddu Zaro'i atau Saddu Dari jadi menutup terjadinya pelanggaran menutup terjadinya dosa ya jadi jangan masuk pasar orang yang belum tahu karena orang yang belum tahu hukum jual beli itu akan menyebabkan dia keliru dalam jual belinya ya melanggar ya ketentuan ketentuan dalam jual beli misalnya melakukan riba dan sebagainya ya bukan banyak ada aturan-aturannya itu banyak di pembahasan Viki jual beli kita bulu-buyuk ya nanti di Viki insya Allah bisa judik dipelajari tentang masalah bab jual beli tidak boleh apa membeli barang yang sudah dipesan gitu kan oleh yang sebelumnya ya sudah di charter gitu kan ya udah ada yang charter udah deal dengan yang sebelumnya gitu kan cuman belum dibayar lalu kemudian dijual kepada yang lain itu juga tidak boleh ya jadi landasan umar ini yang disebut dengan satu garyah tadi ya jadi kalau misalnya ada orang yang dia belum paham jual beli lalu dia masuk kemudian mungkin karena apa namanya menjadi sistem ya orang-orang itu sudah menjalankan jual belinya benar gitu ya tidak tidak keliru walaupun ada orang masuk yang belum paham bikinnya ya dia kan mengikuti sistem itu dia tidak melakukan kesalahan dalam jual belinya tidak tidak berdosa karena yang menjadi larangannya adalah melakukan hal-hal yang dilarang dalam jual beli itu melanggar ya melanggar hukum jual beli yang menjadi larangan intinya kan begitu ya kalau supaya itu terhindar ya keliruan dalam jual beli ya maka umar memberikan kebijakan seperti itu agar belajar dulu sebelum masuk ke pasar ya itu sebagai sahadu darinya ya sebagai sahadu darinya ya banyak ya tentang jual beli itu ada yang tidak boleh oh iya intinya tidak boleh memadrotkan orang lain tidak boleh menipu dengan barang harus jujur tidak boleh mengurangi takaran harus tepat sesuai kita menjual sekian dengan harga sekian jangan pas praktiknya ada yang dikurangi gitu menjual sekilo padahal tidak sekilo itu nah itu yaitu airur ilmu taufifin itu tatfif gitu ya itu banyak ya hukum-hukum nah kalau orang tidak paham itu tidak komitmen untuk menjalankan itu ya itu dia berdosa ya sehingga dia malah mengundang dosa ya dengan melakukan transaksi jual-belinya itu perdagangannya itu sehingga wajar ketika Rasul mengatakan tempat-tempat yang paling buruk itu adalah pasar kenapa karena tadi orang memungkinkan untuk banyak melakukan perbuatan dosa gitu kalau orang berpikir apa untuk menghasilkan keuntungan tidak peduli cara-caranya dengan mengalalkan segala cara begitu ada lagi ada kalau misalkan kayak pedagang kan di terima kalau tidak disebutkan seperti itu ya itu kalau sekarang itu sulit ya diterapkan harus harus diucapkan gitu ya kan kembali ke itu apa namanya ketika tidak tidak harus dengan dilafatkan ketika sudah hijab kobul gitu ya barangnya diberikan gitu walaupun diterima ya walaupun tanpa lafat itu sudah sah insyaallah karena itu justru akan memudahkan di zaman seperti sekarang gitu kan apalagi transaksi online kan gitu susah ya artinya itu kembali ya jauh kobul itu kembali juga kepada urupnya kepada kebiasaan tradisi gitu ketika memang apalagi tradisi sekarang dengan tanggihan teknologi gitu kan itu menjadi satu kondisi tertentu ya jadi ketika memang sudah terjadi hijab kobul ya barang itu diberikan kemudian uangnya dirima maka itu terjadi jam kobul itu ya walaupun tidak ada menafat redaksinya makanya ketika kita mempelajari fikrim adab itu sebenarnya fikrim adab itu kan itu sangat terikat dengan konteks di zaman dulu karena fikir ini istihad untuk menjawab realita ketika realitanya berubah nah kita harus menyesuaikan dengan realita bisa harus memaksakan fikir di zaman dulu fikir klasik dengan dengan realitas ya pada zaman itu yang seperti itu mau dipaksakan ke zaman kita yang sudah berubah itu akan sulit ya maka kenapa harus ada tajdid pembaharuan karena memang realita itu sudah berubah nanti jangan sampai agama ini jadi memberatkan suatu yang menjadi hal yang sulit bahkan mungkin mustahil gitu ya kalau dipaksakan untuk bisa diterapkan ya nah maka fikir itu kita harus lihat lagi realitanya sekarang apalagi hal-hal yang istihad dia tadi yang tidak ada ketentuannya langsung dari nas itu hanya istihad karena diantara fikir itu juga yang melandasinya adalah al-orfu itu al-orfu kebiasaan manusia yang berlaku nah masalahnya kan kebiasaan manusia ini berubah maka itu juga akan mempengaruhi pada perubahan reiki ya seperti itu nah gaiban terbesar cukup ya Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Alhamdulillah